Kementerian Kesehatan meyakinkan masyarakat bahwa penerapan kelas rawat inap standar BPJS Kesehatan tidak akan membuat rumah sakit kehilangan tempat tidur untuk rawat inap. Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saxono Harbuono, menegaskan hal itu dalam rapat kerja, RAKER, bersama Komisi 9 DPR RI. Kekhawatiran akan kehilangan tempat tidur berdasarkan bed occupation rate, BOR, yang berlaku ini tidak akan terjadi, jelas Dante. Kemengkes mencatat, 79,05 persen dari seluruh rumah sakit di Indonesia telah memenuhi 12 kriteria KRIS. Kehilangan tempat tidur sama sekali sedikit. Karena BOR di rumah sakit itu sekitar 30 persen hingga 50 persen, kata Dante. Di lain pihak, kekhawatiran muncul dari Koordinator Advokasi BPJS Wattimboel Siregar. Ia memprediksikan masyarakat akan semakin sulit mengakses kamar rawat inap dengan diterapkannya KRIS. Timboel juga menyoroti kondisi saat ini, di mana pasien JKN, jaminan kesehatan nasional, masih kesulitan mendapat kamar. Ia khawatir kondisi itu akan semakin parah dengan penerapan KRIS. Penerapan KRIS akan dilakukan secara bertahap, mulai 1 Juli 2025. Terima kasih telah menonton!